Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya mengikuti video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi Google Drive yang kena batas atau ya limit, limit fungsi pak. Dan kalau misalnya kalian download file atau mungkin ya kayak software yang lagi booming atau yang lagi banyak orang download di website yang sama dengan link yang sama itu biasanya Google Drive-nya akan kena limit pak, fungsi gitu, limit, batas lah. Dan saya kasih contoh pak, disini saya buka website download anime atau animu, samehadaku ya. Dan kita klik ya, kita ambil yang mana aja, pokoknya ini bisa untuk semuanya lah, pokoknya mau video atau program atau game atau apapun, pokoknya kalau misalnya pakai Google Drive caranya sama. Dan disini kita akan contoh ya, oh apa nih, ojitsu lah apapun lah, dan kita akan scroll down, kita akan cari mirror yang namanya Google Drive, mana sih, mana sih, oh ini ya, oh ini nih, apa nih bedanya, oh mkv sama mv4 ya, mkv aja lah pokoknya ini cuma contoh doang, dan kita akan liatin dulu, nih saya akan liatin dulu, contohnya kayak gimana yang kena limit itu pak. Dan disini akan ada tulisan, maaf, anak tidak dapat melihat atau menolot file ini sekarang, baru-baru ini terlalu banyak awal-awal lah, dan itulah pokoknya intinya. Dan kita untuk mengatasinya, ya kan disini ada tulisan mana sih, butuh waktu 24 jam, agar sebelum file dapat dilihat atau di download. Ya daripada nunggu 24 jam atau nunggu shower buat download, ya mending sekarang aja sih, kita klik kiyuna.net ya, website untuk ininya, dan kalian login kesini, login. Nah setelah kalian klik login yang tadi, kalian akan munculin yang kayak gini, kalian tapi pilih akunnya dulu ya, kan kalian mau pakai akun Gmail yang mana. Nah, kalian klik izinkan pak, ya klik izinkan ya kan, dan kita ke share bukan, oh bukan salah ya, kiyuna ini. Dan kita akan copy, copy apa nih, copy id-nya nih yang ini nih, kalian bisa lihat id disini, id sama dengan, dan kalian copy ya, sampai ada tanda done ini. Jadi sebelum tanda done, kalian copy, dan sampai ke sebelum kesurah sama dengan, kalian ctlc, dan kalian v-nya, dan kalian copy lagi dari contoh ini, dari https sampai ke id sama dengan, kalian klik kanan, lalu salin, dan kalian paste, dan kalian upload. Kita klik lagi, kita copy, link-nya, dan kita buka juga di tab baru, atau tab yang sama, itu terserah kalian, dan disini kita klik yang download file. Dan ini akan menunggu selama 5 detik, atau beberapa detik, karena ya butuh proses juga pak. Dan, boom, kalian sudah bisa membuka, blokiran, atau limit, fungsi dari yang tadi ya, limit, limit, bukan limit, fungsi. Oke, kalau ingat kata limit tuh, selalu ingat ke matematika gitu, kenapa? Dan limit yang tadi, yang nyebelin itu, yang harus nunggu 24 jam, atau nunggu saur buat download-nya, atau mungkin, malam tengah malam ya, harus, harus buka ininya, biar bisa download. Dan sekarang sudah terpecahkan pak, gimana caranya? Dan kalian tinggal tetap download. Dan nanti akan muncul IDM, kalian start download, dan udah main ya, atau mungkin, ya, muter filmnya. Oke, jadi cukup easy, dan mudah, cukup easy PC ya, easy PC lemon squeezy. Dan, cukup segitu dong tutorialnya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Nama saya, Ray, dari Tutorial Bikasihat, dan thanks for watching, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya.